Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Bambang Surebno Kali ini masih tetap belajar bersama berbagi ilmu seterhana semoga bermanfaat Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu, berbagi informasi Yaitu informasi tentang dokumen yang diunggah di My SAPK BKN Sebelum kita awali, marilah kita baca basmala Bismillahirrohmanirrohim Semoga dengan bacaan basmala akan mendapatkan barokah Amin Ya Rabbal Alamin Bapak Ibu semuanya Sebelum kita mengadakan update atau pemutakiran data mandiri di My SAPK BKN Maka terlebih dahulu kita harus menyiapkan dokumen yang diunggah di My SAPK BKN Untuk itu marilah kita berbagi ilmu, berbagi informasi, dokumen-dokumen apa saja yang wajib kita siapkan untuk waktu nanti kita unggah di My SAPK BKN Ada 12 kegiatan yang akan kita lalui nantinya Yaitu yang pertama adalah riwayat ubah profil yang sudah dilaksanakan pada waktu aktifasi My SAPK BKN Yang kedua, riwayat pangkat golongan Ketiga, riwayat pendidikan Empat, riwayat jabatan Yang kelima, riwayat peninjuan masa kerja bila memiliki Yang keenam, riwayat CBNS atau BNS Ketujuh, riwayat tiklat atau kursus Kedelapan, riwayat keluarga Sembilan, riwayat SKP Sepuluh, riwayat penghargaan Sebelas, riwayat organisasi Dan yang terakhir, riwayat CLTN Marilah kita informasikan satu per satu apa saja nanti yang ada pada langkah-langkah ke-12 ini Yang pertama, profil BNS Pada waktu verifikasi Tahap pertama Yang perlu diisikan adalah NIC Nomor KK Agama Lokasi kerja Nomor Akta Kelahiran NPWP dan tanggalnya BBJS Karis Karsu Nomor dan tanggal Taspen Nomor Tabera Dan yang terakhir, kelas jabatan Pada Riwayat Atau ubah profil ini Perlu dilengkapi pula Yaitu Ada dokumen Yaitu Berubah Foto Yang berubah JBG Atau BNG Ataupun JBG Yang ukurannya maksimal 500 KB Dan foto Dan foto disesuaikan Foto resmi Sesuai dengan Latar belakang Atau background Sesuai dengan jabatannya Yaitu ada jabatan struktural Jabatan fungsional Maupun jabatan Pelaksana Jadi backgroundnya disesuaikan Kita lanjut Untuk nomor 2 Menu Riwayat Pangkat atau golongan Isian data Pangkat terbaru Berupa Pilihan golongan Pilihan jenis Kenaikan pangkat Masa kerja Golongan Tahun dan bulan TMT Golongan Nomor SK Pangkat Tanggal SK Pangkat Nomor pertimbangan teknis BKN Tanggal pertimbangan teknis BKN Pada menu Riwayat golongan ini Dokumen yang perlu Diunggah adalah Berupa SK Kenaikan pangkat terbaru Yang berformat PDF Yang ketiga Menu Riwayat pendidikan Isiannya berupa Tingkat pendidikan Nama pendidikan Atau jurusan Ataupun fakultas Nama sekolah Atau perguruan tinggi Tahun lulus Tanggal tahun lulus Nomor ijazah Gelar depan Maupun gelar belakang Ada pun dokumen Yang wajib diunggah Adalah Sken PDF Dan transkrip Yang tiga pun Menjadi satu Maka kita harus Mempersiapkan Skenan ijazah Dan transkrip kita Yang keempat Menu Riwayat jabatan Dalam Data Riwayat jabatan Kita bisa Menambahkan Data riwayat jabatan Terbaru Yang belum ada Atau Mengubah Data riwayat jabatan Yang sudah ada Sebelumnya Jika ada Kesalahan Dalam penambahan Riwayat jabatan Yang harus diisikan Adalah Pilihan jenis jabatan Unor Yaitu Unit organisasi TMT jabatan TMT pelantikan Nomor SK jabatan Dan tanggal SK jabatan Dokumen yang wajib diunggah Adalah SK jabatan Jika ada surat pelantikan Bisa ditambahkan Jika sudah ada semua Maka tinggal menambahkan SK bangkat terakhir Jadi SK bangkat terakhir Yang perlu diunggah Nantinya Yang kelima Menu peninjuan Masa kerja Merupakan SK Dari Badan Kepegawaian Berupa Penghitungan Terhadap Pengalaman kerja Seseorang Dimana Sebelumnya Yang bersangkutan Pernah bekerja Di instansi Berbadan hukum Ataupun Pernah menjadi Honorer Namun Masa kerja tersebut Belum pernah Diperhitungkan Di SK sebelumnya Tidak semua PNS Memiliki SK ini Misalnya Jika seorang Yang baru lulus kuliah Langsung ikut CBNS Tentu tidak Memiliki Masa kerja Di instansi Manapun Jadi ini khusus Yang memiliki SK Penambahan Masa kerja Isian dalam Peninjuan Masa kerja Ini berupa Jenis PMK Peninjuan Masa kerja Nama Instansi Atau Perusahaannya Tanggal Awal Bekerja Tanggal Berhenti Bekerja Nomor Dan Tanggal Surat Nomor Dan Tanggal Bertek BKN Yang terakhir Masa kerja Tanggal Dan Tahun Ini isiannya Lanjut Yang ke enam Menu Riwayat CBNS Ataupun PNS Kebanyakan Dalam riwayat CBNS Atau PNS Sudah ada Apalagi Jika pernah Ikut mengisi PU PNS Tahun 2015 Yang lalu Jika Anda PNS baru Bisa mengisi Dan menguasakan PDF SK CBNS 80% Dan SK PNS Yang sudah 100% Cara pengisian Silahkan Buka artikel lagi Riwayat CBNS Atau PNS Di My SAPK BKN Yang ketujuh Menu Riwayat Diklat Atau Kursus Jika Anda Pernah Mengikuti Tiklat Atau Kursus Yang berhubungan Dengan Urusan Kepegawaian Bisa Mengisinya Jika tidak Ada Maka Cukup Klik Saja Data Riwayat Tiklat Sudah Sesuai Bapak Ibu Kita Lanjutkan Menu Riwayat Keluarga Ini Yang Kedelapan Di Dalam Menu Riwayat Keluarga Ada Beberapa Isian Isian Data Orang Tua Pasangan Suami Atau Istri Yang Sah Dan Isian Anak Pada Data Orang Tua Jika Kita Tidak Mengetahui Biudata Lengkap Bisa Dilewati Dengan Mengklik Data Riwayat Diklat Sudah Sesuai Maaf Data Riwayat Keluarga Sudah Sesuai Saya Ulangi lagi Data Riwayat Keluarga Sudah Selesai Namun Jika Anda Memiliki Data Orang Tua Bisa Mengisikannya Ini Untuk Data Orang Tua Sedangkan Untuk Data Pasangan Pasangan Yang dimaksud Disini Adalah Nama Suami Atau Istri Yang Sah Dokumen Yang Dunggah Adalah Scan Buku Nikah Jadi Scan Buku Nikah Nanti Yang Akan Di Upload Data Anak Dalam Data Anak Penambahan Hanya Untuk Anak Terakhir Di Isi Kita Disini Kita Mengisi Pilihan Orang Tua Status Anak Pekerjaan Anak Nama Anak Tanggal Lahir Anak Jenis Kelamin Pilihan Dokumen Anak Alamat Nomor Telepon Agama Anak Serta Status Hidup Atau Meninggal Anak Adalah Dokumen Yang Dunggah Adalah Segan PDF Akte Kelahiran Anak Menu Yang Ke Isian Dalam Riwayat SKP Atau Sasaran Kerja Pegawai Adalah SKP Yang Terbaru Yaitu Pada Tahun 2020 Isian Dalam Riwayat SKP Nilai SKP Orientasi Pelayanan Komitmen Integritas Dan Lain-lain Data Penilai Berupa Status Pegawai Penilai SKP Nip Penilai Nama Penilai Jabatan Penilai Dan Unor Penilai Data Atasan Pejabat Penilai Kurang Lebih Sama Dengan Penilai Ini Untuk Menu Riwayat SKP Kita Lanjutkan Yang Ke 10 Menu Riwayat Penghargaan Dalam Menu Ini Anda Bisa Mengisi Data Penghargaan Dari Pemerintah Misalnya Penghargaan Karya Saja Silahkan Dipilih Saat Melakukan Penambahan Termasuk Tahun Perolehan Penghargaan Nomor Dan Tanggal Surat Penghargaan Yang Kesebelas Menu Riwayat Organisasi Riwayat Organisasi Silahkan Ditambahkan Jika Ada Tapi Jangan Organisasi Terlarang Atau Organisasi Yang Tidak Ada Hubungannya Dengan Karir Atau Pekerjaan Untuk Organisasi Misalnya Bagi Rekan Guru Ada Organisasi Profesi Keguruan Seperti PGRI IGI AG PAI Dan Lain Lain Jika Tidak Pernah Silahkan Klik Riwayat Organisasi Sudah Sesuai Yang Kedua Belas Menu Riwayat CLTN Yaitu Cuti Diluar Tanggungan Negara Tidak Semua PNS Pernah Mengambil Cuti Jadi Jika Belum Pernah Klik Saja Daftar Riwayat CLTN Sudah Sesuai Jadi Pokoknya Kalau tidak Ada Cukup Diklik Data Riwayat CLTN Sudah Sesuai Contoh CLTN Yaitu Misalnya Kita Menjadi KPU Anggota KPU Ataupun Bawaslu Ini Sebagai Contoh Demikian Dokumen Yang harus Diunggah Atau Yang Perlu Disiapkan Sebelum Kita Mengadakan Pemutagiran Data Mandiri SAPKN BKN Maka Siapkan Saja Berkas Yang Disebutkan Tadi Dengan Format PDF Dan Dokumen Wajib Berukuran Di bawah 1 MB Atau 1000 KB Kalau Ukuran Lebih Besar Dari 1 MB Atau 1000 KB Maka Tidak Akan Bisa Di Upload Mampung Ini Masih Ada Waktu Sampai Tanggal Yang Ditentukan Yaitu Pertengahan September Maka Siapkan Cari Dulu File Atau Bekas Bekas Yang Perlu Disiapkan Perlu Kita Scan Terlebih Dahulu Dengan Catatan Bahwa Dokumen Yang Kita Scan Usahakan Dokumen Asli Terima Kasih Informasi Pada Kali Ini Semoga Bermanfaat Saya Sangat Senang Sekali Selalu Belajar Bersama Berbagi Ilmu Seterana Semoga Bermanfaat Semoga Mendapatkan Redo Dari Allah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh